Intro Soal tubuh lebam lina dokter forensik ungkap fakta ini selain KDSD Penyebab lebam pada lina dipaparkan dokter mira Dokter mira menjelaskan sebenarnya lebam tidak selalu identik dengan reaksi tubuh akibat dari tindak kekerasan Jadi mungkin ini istilahnya ya banyak orang menggunakan istilah lebam tertampak kebiruan pada wajah atau pada tubuh ujar dokter mira Padahal dokter mira mengungkapkan orang yang sudah meninggal dunia memang wajar memiliki lebam pada tubuhnya yang disebut lebam mayat Lebam mayat ini disebabkan berkumpulnya sel darah merah di suatu area tubuh hingga area tersebut tampak gelap Nah sebenarnya pada proses meninggalnya seseorang jadi salah satu tanda kepastian itu adalah timbulnya namanya lebam mayat Terang dokter mira Nah lebam mayat ini sebenarnya akibat gaya gravitasi yang menarik sel-sel darah merah ke bagian terendah Nah karena semua darah terkumpul itu jadi bisa menimbulkan warna yang lebih gelap Kadang-kadang kemerahan, kadang-kadang kebiruan paparnya Dokter mira menyebut posisi lebam pada jenazah itu tergantung posisi ketika orang tersebut meninggal Memang tergantung pada lokasi jenazah atau tubuh ujar dokter mira Lebam mayat itu bisa dimana saja posisinya Ditanya seperti itu dokter mira menjawab pada daerah terendah tubuh Jawab dokter mira Kalau misalnya meninggal terlentang berarti pada punggung sambungnya Kalau misalnya meninggal telungkuk Kemungkinan pada bagian depan tubuh, wajah, dan dada Sementara itu sempat disebutkan bahwa temuan lebam di tubuh jenazah lina adalah di bagian sekitar bibir Dokter mira tidak bisa serta-merta mengklaim apakah lebam yang dialami lina adalah hal yang wajar tanpa proses autopsi langsung Kalau misalnya berdasarkan keterangan sementara di mulut dan di tubuh wajar tidak ditanya seperti itu Dokter mira menjawab Nah untuk masalah wajar dan tidak wajar Sebenarnya kita harus melihat langsung Bagaimana pola lukanya Jawab dokter mira Dokter mira menyebut Proses autopsi yang tengah diteliti oleh pihak kepolisian ini nantinya Bisa mengungkap lebih dalam apakah lebam yang dialami lina hanya lebam mayat atau dari KDRT Nah ini kan kondisinya kalau tidak salah almarhumah sudah dilakukan penggalian jenazah terus sudah dilakukan otopsi kata dokter mira Nah dari otopsi itu kita bisa menentukan dengan pengambilan sampel yang tepat Kita bisa menentukan apakah betul ini hanya lebam mayat yang tadi saya katakan akibat suatu perubahan meninggal jelasnya Atau memar lebam yang diakibatkan memar jadi akibat suatu kekerasan Ungkap dia lebih lanjut Lalu bagaimana buat kalian guys Terkait pendapat dokter forensik ini Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton